Intro Penyursa bantuan kemanusiaan disalurkan bagi para jurnalis perempuan sorong raya yang saat ini bertaruh nyawa sebagai kartini masa kini yang setiap menjalankan tugas jurnalistik demi informasi yang akurat kepada masyarakat di tengah ancaman wabah covid-19 Sejumlah bantuan kemanusiaan merupakan sembako disalurkan wakil ketua 2 DPRD Kota Sorong Elisabeth Nau kepada para jurnalis perempuan sorong raya yang tergabung dalam forum jurnalis perempuan Indonesia Papua Barat Bantuan dimaksud merupakan bentuk apresiasi bagi para jurnalis kartini masa kini yang setia dan rela berada pada garda terdepan guna menjalankan tugas jurnalistik memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat terkait penanganan covid-19 di Kota Sorong Selain para jurnalis perempuan, bantuan yang sama juga disalurkan politisi PDIP perjuangan tersebut kepada para janda maupun masyarakat kurang mampu lima tas agama yang membutuhkan Komen hari kartini ya, jadi saya ingin berbagi dengan forum jurnalis perempuan Indonesia dan juga saya besok dan busa itu juga akan memberikan bantuan sembako juga kepada janda-janda yang benar-benar membutuhkan dan juga duda-duda itu juga masuk di dalam agenda saya untuk 1-2 harinya akan saya lakukan pembagian dan juga kepada masyarakat-masyarakat yang sudah ada juga yang terpantau dari data saya saya tidak memilih bahwa saya ada di dapil dua lalu saya membagi kepada orang yang dapil dua atau saya membagi kepada orang yang memilih saya, tidak saya memberikan bantuan ini kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan terutama orang-orang yang, terutama janda-janda itu ya yang saya jahulukan dan juga kepada masyarakat kecil yang juga akan melakukan pembukaan kuasa ya, kepala kuasa ya pada tanggal 24, sehingga 2 hari ini saya berharap bahwa dengan sedikit bantuan yang saya berikan mungkin mereka bisa sedikit tenang di rumah untuk menjalani badan mereka untuk kepala kuasa ini bukan hanya kita merayakan, tapi ini menjadi momen juga bagaimana perempuan-perempuan itu bisa saling membantu, saling menolong perempuan yang kuat, menolong perempuan yang lemah dan juga terutama kita dalam situasi wabah ini bisa memberikan support juga kepada tenaga-tenaga medis kita terutama tenaga-tenaga medis yang perempuannya yang hari ini mereka juga ada punya anak, punya suami, mereka juga harus pulang menurut tapi mereka juga bagaimana mempertaruhkan diri mereka, mereka ada di tenaga terdepan untuk membantu masyarakat kita harus terus berikan support semangat bagi mereka terkait itu, bantuan sebab yang sama juga disaluruhkan politisi Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Taslim yang saat ini menjadi ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah ancaman wabah COVID-19 saat ini Anggremi Sumbung, CWM Channel Tadi kan Komisi 2 turun ke... Terima kasih telah menonton!